kembali lagi di obrolan seperti obrolan biasnya kembali lewat banyu mangi males atau bali pulau lingwido ketemu lagi di rumor podcast yang seperti podcast-podcast pada umumnya ada yang menyiapkan konsumsi ada yang gara-gara bayaran ada yang keren berjumpa lagi di rumah podcast biar kayak yang lainnya biar kayak temen-temennya podcast oke yang sangat spesial karena temen-temen dari kemarin juga penasaran siapa sih pasangannya seorang penyanyi dengan suara yang lembut biduan tapi tidak seksi assalamualaikum lihat dia tuh adem kayak kita panggilkan kita panggilkan hasu kita panggilkan masih bersama mbak waro waro wii toh wap iya tepuk tangan astobillah silahkan duduk sayang oh iya amannya pengen mau capuran terus aku bawaannya pengen jus ama mau nyaman dulu duduknya mau sandaran di belakang boleh mau di pelaminan juga boleh tapi seneng sih hari ini bisa ngobrol sama mbak waro dan sekaligus juga anak-anak syukuran karena jomblo ya duwee duw duduk dirayakin merayakan perpisahan mbak waro apa kabar alhamdulillah sehat aku kok nertes ya aku bisa aku biasa tapi kok segini nertes ya mbak waro sibuk apa sekarang mbak kesibukannya masih kuliah kuliah cover kuliah musisi kuliah musisi orang aku turun mbak enggak ngakun mas katanya kuliah rekaman pakai no ada tidurnya barang jurnusan apa tuh kuliah ilmu komunikasi makanya komunikasinya kita harus baik bener-bener sih komunikasi yang buruk deh kalau DP itu berarti harus cepat-cepat balas komunikasi kami iya bener oh itu lumayan lagunya udah geluduk apa udah geluduk ampul aku nih aku ngerti lagu aku ngerti lagu aku mancing ya usah bapak ya alhamdulillah sudah sadar sih iya siapa siapa aku tau enggak enggak apa ya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa kalau nggak bisa bilang disini nanti di belakang ya ini caga anime bisa minggir enggak menutupi ya biang jok tengkul enggak 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 mbak waro itu kan terkenal sebagai penyanyi awalnya dulu emang penyanyi apa bukan awalnya cuman seneng aja sih seneng main oh penyanyi enggak nyanyi enggak nyanyi karena kan dulu kan kebetulan yang itu seneng main musik oh kita punya kesenangan loh ayah suka main musik alamik kayak kesempatan nyebut patahkan terus iya lanjut iya terus kebetulan kan di rumah sering main musik terus waktu kecil sering diajakin yang kumpulan teman-teman gitu disuruh nyanyi gitu-gitu sih sebenarnya terus sampai bisa dikenal mengawali karirnya di di youtube karena waktu itu disuruh sama temanku gila lah aku kini nyanyi gurgo status loh mas aku nyanyi buat direkam buat status aja oh kamu enggak coba mau bikin youtube kok bikin aja nanti aku yang bikin kamu rekaman tapi memang sudah terbiasa atau apa ya lingkungannya sudah musik karena yang iman musik musik terkenal sekali sebagai penyanyi cover di youtube di halayak juga terus aku pertanyaan ini aku nervous sumpah kan terkenal sebagai penyanyi cover pertanyaannya tapi aku mau jadi pertanyaan ini tak jawab di WPOP aku lagi naik banget tau lagunya aku naiknya ya kebawakan lagunya lagi naik naik mana? pelan kan? naik iku oh itu ya namanya naik 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 kenal kenal lagunya lagi dikenal banyak orang gitu namanya lagu gantongnya ini si cinggu kacang kata si cinggu kacang kata si cinggu kacang kata si cinggu kata orang amet amet namek namek ngumpulnya kan enak boba hahaha 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 tapi dulu izin apa asal cover itu mbak? ya itu dulu masih asal karena kan dulu masih belum paham gak tahu seperti itu an ya terus akhirnya makin kesini sebenarnya ketemu sama pencinta-pencinta lagu kayak gitu tuh ya karena memang dari masalah oh gitu ya oh kamu kok gak izin laguku ya kayak gitu kan akhirnya ketemu terus sekarang mulai dibenerin ditata lagi prosedur YouTube tuh seperti ini gitu belajar dari pengalaman itu ya betul tapi kartonnya dulu dodok gak mbak? enggak enggak ya enggak sama sekali pas dir ngadok berarti enggak dodok hahaha terus pas pas naik baru baru di iya kita urus gitu gitu guys hmm lanjut-lanjut woi dan kita kan bingung aku ya dok-dok-dok kenapa bedanya ya podcasnya ya? beda ya enggak ya apa? apa ya? di mana sini aku tak dodoknya hahaha aku tak dodoknya ke PC gak aku? hahahaha Tapi memang harus, attitude-nya sih, kayak nembung sih memang ya Dan uang-uang Jogja sendiri misalnya, dari musisi Jogja sendiri itu sangat aware Maksudnya, mesti oleh sih Yang penting kan, nembung nih itu tadi ya Aku ya pengen nembung sih ya Jani Makanya bapaknya gue lo kesini kok Wah tenang, ini enggak aku harus siap tenang ke uang tua aku, Mbak Ini keras ini Apa kali ini, Popes? Sumpah keringat dingin lalu Dulu kan sempet ada pro kontra penyanyi cover Itu kan ada semacam, waktu itu kan ada semacam beberapa penyanyi yang dihujat Itu Mbak Moro sempet kebagian hujatan enggak? Alhamdulillah enggak Siapa tau sebuah fiswa kau? Assalamualaikum Maaf keceplosan Assalamualaikum Masa Enggak sih Koyang rumah kecilen setan Enggak, enggak gitu Enggak, enggak gitu Enggak, masanya itu Iya gitu lah Gitu lah Oh berarti enggak, enggak enak ya Duluan yang Alhamdulillah sih Aku usah yang backup Aku usah yang backup Terus 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 Aku namat kayak gini terus Ada yang tahu Ada yang tahu Enggak, enggak Ngelaporkan gitu Sempet duram itu Laksanya gimana itu? Laksanya ya bikin karifikasi Oh karifikasi Enggak ada biak-bia Berpenang sih ngerampungi Kok marah nih? Enggak, enggak Enggak, karena kan emang bukan Maksudnya aku cuman Cuman nyumbang laku gitu loh Di kafenya Enggak yang Terus aku intens Kok bikin acara disitu Gitu Kalau gimana kali ngehafer kapan? Eh? Keturun lagi malam Nyaman banget Enggaknya nge-nge Kainnya mbak Warnanya nge-nge Padang padanya Udah mbak Haruskan aja Oke Oke Aduh Oke Udah aja ya Terkesin supah Merah mampu aku Menyerah aku Menyerah banget Sayang juga Is Lanjut 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 Apa ya? Ngomongin karya tadi Karya mbak 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 itu Akhirnya punya karya sendiri Alhamdulillah Ya koncokmu gue harusnya gak bikin Kok Koncokmu kok Nada murah Masalah apa hasilnya? Enggak Ya bener tau kan aku jadi tegas Tidak ada yang nge-nge Tapi ngomongin karya Ya orang Memang harus seperti itu kan Bangga dong harusnya Koncokmu Aku bangga Maksudnya Bangga di koncok aja Rauh usah Biasawai Biasawai Tanpa teknik Gitu 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 Kan Kenal kan sama yang bikin lagu ku Ya udah Bahas Daya Kaya kepalang Macing-macing Rauh pangkos disensor Pas doyanya disensor Gitu Gitu banyak Gitu banyak Gitu Gitu banyak Gitu banyak Koyot Gitu karya pertamanya prosesnya sama orang-orang yang dibalik layar mati-matian aku berjuang mati-matian mati-matian enggak enggak dong yang ngintain mbak waro sama beliau dia sendiri ceritanya apa lagi? ceritaku ceritamu? yang berlaku yang berlaku itu berarti yang berlaku itu berlaku aneh ya jadi prosesnya aku nyerita ke kape aku nyerita ke kape jadi dia menyimpulkan dari itu oh gitu dia enggak laku kapan? kamu ya? gak laku itu dia enggak indomie apa? nanya kecanggai lagu apa canggai indomie? baik tapi ya simpel ya tapi bisa enggak berbahagia tau anak kan seluruh raku tau indomie tapi lagunya responnya bagus ya seperti masuk apa jenuhnya? penghargaan barang tau ini alhamdulillah iya tau di apa tuh penghargaan barang? penghargaan barang? akademi musik dangdut kerica hahaha aku nih 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 mbak waro aka sayang atau memang mengikuti pasar apalagi li payuti padahal lu kan dangdut kalau perempuan kan identik dengan seksi iya joget kenapa dangdut? kalau aku sebenarnya kan emang aku basicnya di akustik ya cuman kan ya itu tadi ngikutin alur yang sekarang lagi rame akustik lu bukan gender lu pop oh pop oh iya pop maksudnya itu pop terus ngikutin sekarang lagi rame nya dangdut sebenarnya sambil ngerubah pandangan orang aja sih lebih ke ya penyanyi dangdut tuh gak harus yang seperti itu gitu loh pingin ngerubah biasanya kan orang pandangannya ah kamu sih penyanyi dangdut bukan bising semini cekak cekak dan lain-lain gitu loh sebenarnya mau ngerubah biar mereka tuh ya dangdut tuh yang bisa dinikmati tuh gak cuman goyangannya aja terbukti ya nah lakunya juga bisa terus pesan yang ada di dalam lagu itu tuh apa gitu gitu mas bimel amba tenu aduh senyum ya Allah terpesona aduh malah aku berarti kita pindahin sekopop yang dangdut ini ketawal apa berarti ngikutin pasar dong kalau misalnya nih dangdut akhirnya selesai nih akan pindah di pang 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 enggak dong enggak menutup kemungkinan dong enggak berarti memang gak selera juga dong selera ya sebenarnya aku tuh kalau untuk untuk lebih nyaman dimana aku lebih senang nyaman nyanyi aku sih ketimbang dangdut ya oh iya pop ya jadi kalau semisal pun nanti dangdut mungkin sudah gak akan stener sekarang ya balik lagi untuk ya berarti ini sebenarnya sebuah momentumu Uwe oleh cuan dia cantik ya cuan ya lah. dibakar juga nambah pengalaman aja apa pengalaman Indonesia berarti karena ganusnya Hai biar Sureing menuruti sheriff- railroad ngikutin-ngikutin utterly mungkin sih aku juga analisa gembel aku ya Merti kalau kamu tetap akan mengikuti pasar, langsung silahkan. Tapi kalau kamu memang soul mooning pop, ya itu bikin notaria pop yang itu idealis buat kamu. Ya aku banget. Mungkin sih gitu. Tapi kan aku duduk sopa-sama tadi aku raperak. Tapi ini tadi sopa. Hei 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 hei. Mbak ngora ini menis-menis ngomongnya. Biar tulung saya sopan. Sayang ya. Nah kok punya kesamaan kita mengikuti. Mbak Woro. Tapi kan pop ya. Mbak Woro kan terkena... Sekarang jalannya didanggut. Sama channel-channel Youtube yang lain. Nah itu kok nggak nguripi channel Youtube-nya? Maksudnya nggak nguripi konten singkodong? Amarga nggak apa? Karena itu sih sebenarnya kesalahan. Bukan kesalahan sih kayak kemarin. Sebenarnya tuh kayak awal-awal mikirnya. Aku kan di rumah kok aku gede-umanya uang gitu kan. Ya awalnya aku juga mikirnya kayak gitu. Karena ya itu tadi. Aku mikir karena kita ngikutin alur yang ada sekarang. Jadi aku kok, aku kok udah dilalih karo. Aku mau sende iki. Kenapa aku nggak mencoba untuk. Nah makanya sekarang dirubah lagi. Aku nih agak sedikit mengurangi untuk di level-level orang. Jadi aku, mungkin biasanya lagu yang aku senang itu buat di channel orang. Sekarang tak ambil bodi channelku. Kayak gitu. Nah nguripi channelmu deh. Tata laki. Apsetnya masih jalan. Tapi itu hidupnya hampir. Alhamdulillah. Nyat. 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 Mungkin langsungnya baru tak cover aku kok. Iya kan? Kerja terus ya berarti ya? Selain kuliah, kerja ya? Maksudnya kerjanya adalah rekaman, nyanyi gitu ya? Iya. Kamu tuh pulang, tunggu dulu. Eh, tulang rusuk loh bukan tulang bunggu. Jangan kerja terus. Tulang rusuk siapa? Ya aku po. Manut. Manuti, manuti. Sopo. Tulang rusuk siapa maksudnya? Karena kan belum menemukan tulang rusuk. Sempat loh tapi. Sempat tapi kan jowes. Ya aku kabar baik juga bongkong. Oh iya tapi. Masa. Oke. Apa itu kan apa ya bos? Iya sih. Aku nervous nih sumpah. Gak apa. Sayang nih. Tenang. Oke. Waktu aku seles. Asis sih ya? Asis. Hei. Tapi rataku aku nengenekan. Gak apa? Tidak ada rataku. Tidak ada. Wih. 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 Mbak Woro itu kan terkenal di Youtube ya. Dek. Yang kan namanya nih. Woro Widowati. Ya itu pertama kali kan dapet panggung offline itu. Kapan itu dimana? Pertama kali aku dapet di Ponorogo. Penonton itu aku? Penonton ya? Penonton ya? Aku nggak terkenal. Di Youtube. Di Ponorogo acara apa itu? Acara kampus. Oh. Aku tak kero reyok. Gimana nggak? Coba ngerok. Cuma? Maksud mau mau panggung ya ini? Ternyata kan. Kali ini? Kali ini? Gak apa? Lu reyokkan gini? Gak kan. Reyokkan gini kan megakinnya? Bener dong. Iya. kita nanti dikrop ya minta tolong banget kali ini kita sopan banget ya temen-temen ya itu pas panggung offline pertama diponoroga terengkapus nah itu reduce-nya sama enggak itu yang jangan ngomong jangan menyiapkan beda beda-beda enggak dong itu pertama kali juga Oh iya pertama kali offline ya ngerasa offline ya baik nervous banget banget Alhamdulillah redusnya masih ciu masih Pertama kali Ketemu yang keduanya kapan kira-kira pertanyaan ketemu yang keduanya kira-kira Ya monggo, kapan? Ini siapa lagi kak Guyangguyumik Radijabot kakak? Ini siapa lagi Mik? Aku! Ini aku! Aduh Kayaknya nge-youtube-nya lho, satu jam diamnya lho Aku bertanak kan beloknya kue bau berjam-jam Tapi serius lho Mbak, orang ini podcast paling sopan lho hari ini Kan? Masa? Ya, masakan lho Tapi jadwalnya dia, alhamdulillah cukup padet ya Hari ini, terima kasih sih udah meluangkan ke rumor Tapi kapan-kapan boleh minta lapinya Seumur hidup Wih, boleh Boleh Gak boleh ngomong jorok Gak boleh ngomong Gak boleh kayak gitu wih Bagus Buat poder Bi Punya pacar? Ini beneran? Mungkin pada belum tahu Kapan-kapan sampai sampai semi selesai? Tunggu inputs sudah ada yang dimove on ya sudah ada yang lain belum baru akan amin 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 spesifikasi spesifikasi pacarmu kok ngomongan aku spesifikasi pacarmu kok ngomongan gak? kriteria cowok seorang warawid gak aneh-aneh sih aku banget gak aneh-aneh gitu ya gak ampekan gak suka pakai kacamata hitam gak suka pakai kacamata hitam terus 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 seneng pakai topi tegik aku langsung serius kok baik enggak baik enggak baik enggak baik enggak baik enggak baik enggak ikut aku kalau itu terus apa ya bisa bisa support sih karena kan aku kan jarang ada waktu kayak gitu-gitu loh karena aku tipe orang yang misalkan kalau udah di rumah ya udah enggak yang terus pengennya main-main-main gitu kalau harus menginginkan itu kita cahitulah tapi aku ketak cahitulah oh padahal orang rumah aku juga support itu terus support karena cahomanya aku mau ngemah ya berarti support kalau cahitulah support kalau cahitulah ini jajaknya enggak support kalau cahitulah ini aku mau ngemah tiba-tiba ini aku mau nanggur itu bro saya bisa dosain bro ya enak yang masalah usaha ini KB ya usaha tapi kan KB ya tetap kebiasannya terus dosainya sih yang penting terus yang apa sayang sama ibunya yang sayang sama ibunya iya kan cowok itu kalau udah sayang sama ibu ya udah pasti dia bisa sayang sama perempuan wah aku banget eh dan gitu pen pacaran yang boku orang maksudnya ngerti kan ngerti 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 belum ada ya belum tes boleh lihat setiap ya malah udah meneng-meneng kan apapun tuh podcast-podcast gue kok protes aku harap menunggu harap ngemaketok ya sudah sudah biasa tau hubungannya gak ngepadu bareng ini gitu dan kalian gitu tapi ini sumpah temponnya sasr lagi ini ngertes bro kemarin tuh sempat kesini tuh siapa siapa yang promise siapa lagi belum rilis tapi 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 biasa aja ya, pas kamu udah ternyata Kenapa ya? Aku kira ngerti-ngerti yang indah matahari sama aku, nggak kelihatan Nggak minat gitu-gerti yang jikit Kenapa? Mandek karoke aku naik lagi Oh masih sering kata oke Ya kan karoke family, soke dong Aku sering sama anakku sih, baru tuh Anakku lucu loh? Iya, aku suka anak kecil Nah tuh, belum dicebutin tadi Oh iya Mik, ayo podcast ini Aku anak kecil yang dua, Pak Kok kawin terus Tapi anakku lagi gis kayak anakmu Tapi anakku lanang, anak-anak apa-apa, sori wangi dari Anakku, pak, laske, tek wodo Kalau pun besok Berarti spesifikasi pacarnya itu ya belum dapet ya? Belum Yaudah Kasih lah Kok mulai ya tekannya ya? Pak Cukup ya? Ya cukup Tadi kata tadi Bingung ya soalnya Aku udah bingung sih aku Minum lah, minum Ini sumpah Ternah tau loh ini sumpah Kenapa? Dukun mau ngundi ya? Mbak Dukun mau ngundi? Dukun apa? Aku tuh gak pernah gini banget Seriusnya Masa? Ini ngopo Mbak Loro ada cerita pengen ngeluarin karya lagi gak? Pengen dong Udah ada tapi bagaimana lagi? Insya Allah lagi proses Lagi proses, tapi lagunya udah ada Prosesnya udah sampai kemarin? Tiga Tiga Masih ini dong Take video clip Belum Masih Bagian ya lagunya Masih Asmoro Ciccura Standarnya ya biasanya Rapa ini Nyobo Apa? Tema Lion Kebangsaan Engga Tolak Harga Minyak Lagu-lagu Bisa tuh dicoba nanti Balaga Tampangan Nanti dicoba Sumpah Sayang aku rupanya Gimana sih? Takut lah aku tuh saya Tapi ada gak tau karya yang Mbak Moro bikin sendiri Belum ya? Ada andil orang-orang di sekitarnya Gue Tidak Orah Wow Gue selber Astaga Seneng Tidak 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 Aku tuh udah di bie Kenapa kok jadi kayak gitu Biasanya gimana emang biasanya? Biasanya tuh los aja gitu Iya kan? Karena aku letak tukernya duduknya Kita letak tukernya duduknya Itu menang ya, Mik? Mikaseng diki kan? Biasanya tuh kita los, ngobrol Gitu tiktokan cicatnya enak Gak bisa Gak bisanya karena apa? Nah itu masih jadi pertanyaan nih kan Kenapa Mbak Woro datang kita bisa kikuk? Enak tau Giko 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 Kaci Giko Silahkan mau nanya apa Mbak? Mbak Woro matanya Mbak Woro matanya gak apa Tanya apa? Harus tanya gak mau tau Giko Giko Ya Allah Apa dong? Gak tau jika pencapaian Mbak Woro selama berkarya yang belum terwujud apa Mbak? banyak jepet banyak contohnya pengen punya album bagus setuju aku setuju karena menurutku apa ya identitas seorang musisi itu di album di karya asing gue penuh asyik yang mungkin goalnya seorang musisi punya original track dalam album itu juga lalu aku support juga aku beli satu ya CD iya boleh gak usah belilah enggak aku support aku beli loh CD-nya temen-temen juga temen-temen beli support system mereka kadang tuh yang mereka gak sadar adalah koncor DWW itu salah orang terdekat tuh harusnya yang support tuku seperti datang ke konser-konser itu adalah tuku tiket itu juga salah satunya terus pencapaiannya yang belum terjadi sama Jakobul mungkin tak tuku sisanku perangkatnya karena yang masuk itu tak pakai tiara CD ini mau terus kalau untuk karir sih yang masih jadi apa yang harus banget dikejar dalam waktu dekat sih itu sih album itu pencapaian yang ingin tercapai ya iya ada lagi yang lain jogja glute gak pengen ikut apa itu apa itu itu apa itu itu UFC ya gitu lah taruh belajat uskul mbak apa tinju ya gitu lah mencador terus terus apa lagi ada lagi mungkin sebenernya kalau dalam karir itu sih kalau dalam hidup yang banyak pengen nikah oh itu sebenernya pengen nikah muda loh wah selakan apa ya mbak selora itu so senant selora gak serius serius alasannya gak apa pengen nikah itu karena pengen apa ya karena udah males nih pacaran nanti kenal orang lagi ngulang kayak gitu terus nanti putus harus ngulang lagi kenalan lagi dari awal itu serunya pacaran karena pernikahan tuh bukan tau maksudnya pernikahan emang bukan bukan hal yang buat buat mainan kayak gitu enggak tapi kan akunnya udah siap iya udah siap ya tinggal nunggu aja yang karena orang pacaran tuh ada nunggu apa nyari sebetulnya nunggu sama nyari dong sing tak geli sing kita emang ya itu tadi kan sudah disebut kan yang baik tapi yang baik tuh belum tentu yang terbaik ya ya itu nanti kan baik baik dari takaran orang kan beda-beda ya tapi makanya aku bilang kalau kamu nyari yang terbaik itu belum tentu kalau kamu nyari yang baik itu belum tentu yang terbaik ya kalau kamu nyari nikah sudah baik nampak ngunungin salah ingin ya ada beberapa yang memang nggak kalau disebutin kayaknya saru deh gitu nggak perlu ya sendiri ya ngecoro my tonggong murat ya diusaha pengertian mulia banget deh amin mahtongoni tapi mahtongoni lho amin saya tanggoni dicor sisa nengsang keman terus apa itu ku montor cerawat oh, ngebu youtube cerawat dicor lucu dong apa sih gak cowok yang lucu? suka dong kaku ya so cool yang kemarin so cool apa lu? so cool, so lucu sebetulnya gak perlu ngomongin hahaha ya emang gitu gak sengit, gak sengit kok gak sih gak perlu ngomongin yang kemarin-kemarin juga sih gak usah yang besok-besok aja waduh ayolah support lah, tolonglah ini tuh lagi gak tahu aku mau tanya sama Mbak Poro mungkin ada ada yang mau tanya 0821 itu mungkin admin pinjawaban hahaha ada yang mau tanya sama Mbak Poro terima kasih ya udah dateng di rumor bikin satu studio ngopo bingung bingung terles menangkan kisum panget mau baru podcast kali ini kita dibikin kikut ya teman sayang sorry lo mungkin Mbak Moro nganas sayu apa? nyanyi ya penyanyi ya bole satu ba't aja satu ba't yoref hitok agus ini apa nih mana mbak lagu kemerdegaan marokong susah mau dijawab hisambahan susah kenapa ya lagu kuyang baru keluar aja nah boleh main amin of me enggak bisa enggak bisa enggak tahu enggak usah-enggak usah-enggak usah tapi aneh yaudah nggak apa-apa deh gimana sih yuk main aku menangit kemana nih ke sini selentik gulungu serius nih nah turun merko kue wis ngilang no peri kue ngopati atiki kenapa? kamu sama sekali cuman denger dari teman-teman eh pernah lihat ketemu di acara kamu nyanyi itu dimana ya? di acara mau? di syaitan? oh iya aku ketemu di mana dan ini sekarang ketemu oh iya udah ketemu sih baru masih jual tahu? enggak 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 nonton main bodoh oh ngetarki aku ambihin ngetarki Mas Mika tapi lu ngetarki deh kan cani yang ini? ini mas-mas mau bulu informasi ya mas ini mas ini mas coba tau gue kira jodoh sama-sama star syndrome terima kasih sudah mampir dimor semoga di rumor semoga ya karirnya semakin baik amin apa yang dicita-citakan perwujud amin ya Allah semoga albumnya sekedar release amin semoga lekas malikah dengan jaya amin seperti amin 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 sampai ketemu lagi di rumor selanjutnya rumor rumor spesial episode yang kaku rumor spesial episode kaku rumor rusak rumor rumor merga pelakor aduh kipet betah tokoh teman-teman sampai ketemu lagi bye bye betah tokoh huuuuuh podcast hehehe biar kayak yang lainnya hehehehe biar kayak temen-temennya hehehehe podcast cangkemen pak a pisoteng dati masuk youtube masuk podcast ladies and gentlemen selamat menyaksikan rumor bye hehehehe 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 pahala sih adohnya buat kes Biar kayak temen-temennya Hai